Jadi kita coba bersihkan dengan menyodoknya seperti ini. Halo, kembali bersama saya, Munjin. Kali ini saya akan menjelaskan error yang paling sering terjadi pada Selektra dan Selektra Pro Series, yaitu Water Overflow Mesurament Disk. Water Overflow Mesurament Disk ini sering sekali terjadi pada alat Selektra, di mana kondisi ini terjadi karena tersumbatnya salah satu pipa atau beberapa pipa dari wash arm, sehingga pipa yang digunakan untuk mencuci kufet itu jadi airnya penuh atau menumpuk, sehingga over dan keluarlah error Water Overflow Mesurament Disk. Salah satu penyelesaiannya adalah yaitu dengan cara membersihkan pipa yang mampet tersebut dengan menggunakan piercing root, piercing root yang selalu atau sudah ada pada paket aksesoris dari alat Selektra. Pengaruh yang ditimpulkan oleh Water Overflow yaitu jelas, alat tidak bisa digunakan karena error akan selalu keluar, sehingga running sample ataupun yang lainnya tidak bisa terlaksana. Nah, ada pun pencegahannya adalah itu dengan melakukan centrifugasi, centrifuge yang benar, yang bisa dilakukan minimal 10 menit, sehingga benar-benar sample yang dimasukkan ke alat atau sample yang mau diukur itu benar-benar serum yang utuh dan tidak ada kekentalan atau fibrinogen. Terus, pemakaian air yang baik, Aquabides atau Aquabides atau Aquades dan menggunakan sistem solusi yang sudah direkomendasikan oleh PT. Merkadiagnostik, juga salah satu penyebabnya. Penyebab lain yaitu adanya semut atau nyamuk yang kebetulan masuk ke dalam kufet, sehingga jatuh pada kufet dan tersedot oleh wasam yang menyebabkan salah satu wasam atau beberapa wasam pipanya mampet. Sekarang kita melihat bagaimana errornya dan kita praktekan bagaimana cara menyelesaikan atau menghilangkan pembuatan pada wasam yang menyebabkan water overflow measurement disk tersebut. Oke, seperti tampak pada screen, yaitu error water overflow measurement disk. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan menekan ALT F10 seperti ini. Terus ke S10 dan masuk ke service. Fungsi untuk cek adjustment atau enter. Pilih wasam, maksudnya adalah untuk mengangkat wasam yang ada untuk melakukan pencucian atau membersihkan penyempatan yang ada pada wasam. Jadi, riset 1. Terus, lakukan pilih kruser panah ke atas dan wasam akan naik. Sekarang kita tinggal membersihkan wasam yang terkena mampet atau mampet. Lihat pada kufet, disitu akan ada salah satu lubang kufet yang akan airnya luber. Itu menunjukkan bahwasannya ada salah satu pipa di atas dari si air yang lubar ini akan mampet. Jadi, kita gunakan piercing rod ini untuk menghilangkan kesempatan pada pipa wasam ini. Piercing rod ini ada pada aksesoris alat, jadi dia sudah tersedia pada alat selalu. Tapi jika memang itu hilang atau tidak ada, itu bisa kita menggunakan dengan senar gitar atau yang lainnya yang berupa kawat seperti ini. Jadi, kita coba bersihkan dengan menyodoknya seperti ini. Di tekan terus sampai dipastikan posisinya sudah, sumbatannya sudah masuk ke dalam atau dia jatuh ke selang. Dan kita sebentar berharap ketika dilakukan sistem setelah ini, sumbatan tersebut bisa keluar. Biasanya sumbatannya sih kecil, yang bisa tisu atau sisa sampel dari sentrifugasi yang tidak benar, yang tidak cukup. Atau juga semut atau nyamuk yang kebetulan bisa masuk pada daerah kufet ini. Oke, setelah selesai kita sodok. Kita akan kembali ke screen untuk menurunkan wasam ini dan yang akan selanjutnya sebentar kita lakukan risiko sistem untuk memastikan sodot apa yang kita lakukan sudah benar atau berhasil. Selanjutnya kita akan turunkan wasam yang sudah naik ini, kita turunkan dengan menekan F1 riset seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke F10 lagi, F1 rotor sistem dan kita lakukan risiko sistem untuk memastikan sumbatan tadi sudah tidak ada pada wasam. Penyedotan sudah bagus dan semua kufet terlihat. Tidak ada air yang tersisa. Dan kenapa masih ada water running out water overflow lagi? Berarti ada sisa cairan yang masih terdapat pada wasam. Kita kembali ke altet, masuk lagi kembali ke service dengan memilih wasam. Kembali di reset. Ke atasin, kita pegang pakai tangan atau pakai tisu juga. Kalau tisu, takutnya tisunya nanti malah jatuh lagi. Kita pakai tangan saja untuk mengecek, memastikan jika sudah tidak ada, kita bisa lakukan risiko sistem kembali. Dengan menurunkan dulu, selanjutnya risiko sistem. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Penyedotan sudah bagus. Kita tunggu mana pengisiannya. Oke, pengisian sudah dilakukan juga. Penyedotan selanjutnya penyedotan lagi. Lampak air sudah tidak ada yang berlebihan atau over. Dan di screen akan keluar posisi standby atau posisi di mana alat siap untuk dilakukan, digunakan untuk running. Demikian tadi cara penyelesaian error water overflow measurement disk pada alat Selektra Pro S atau Selektra Pro Series lainnya. Jangan lupa subscribe dan like video-video kami yang lainnya. Jika ada pertanyaan mengenai alat Selektra atau alat-alat kami yang lainnya dari PT. Amerika Diagnostik, silakan tinggalkan pesan komen pada kolom komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.